Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Lady Zainab, perempuan Inggris pertama yang naik haji Pada era keemasan emporium Inggris, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, agama Kristen adalah bagian dari identitas Inggris Namun pada periode ini dikenal pula dengan era Victoria karena bertepatan dengan masa kekuasaan Ratu Victoria mulai 1837 hingga 1901, sejarah mencatat ada sejumlah kecil orang yang meninggalkan Kristen dan memeluk agama Islam Setidaknya ada tiga warga yang kemudian dikenal sebagai pionir tokoh muslim di Inggris, salah satunya Lady Evelyn Murray Pada era ini, bukan hal yang aneh bagi kelas atas untuk tertarik dengan Islam, biasanya karena didorong oleh perjalanan ke negeri-negeri muslim Ini pula yang terjadi dengan Lady Evelyn Murray, anggota keluarga bangsawan di Edinburgh, yang banyak menghabiskan waktu di Skotlandia dan Afrika Utara Ia menulis, di Afrika Utara inilah ia belajar bahasa Arab Salah satu yang saya suka adalah mengunjungi masjid bersama kawan-kawan saya dari Al Jazeer, tulis Lady Evelyn, melansir Bebechi Dan secara tidak sadar, dalam hati, sebenarnya saya sudah muslim, ungkapnya Di rumah keluarga yang mewah di Dunmore Park, ia suka mengamati kijang dan pandai menangkap ikan salmon Ayahnya, Earl of Dunmore ke-7, adalah penjelajah yang melakukan perjalanan ke negeri-negeri jauh, seperti Kanada dan Cina Sang ibu, yang pernah menjadi salah satu asisten pribadi Ratu Victoria, juga senang melakukan perjalanan ke luar negeri Mungkin dari sini, pada diri Lady Evelyn mengalir darah kesukaan melakukan perjalanan Ia bertemu John Cobalt, yang kemudian menjadi suaminya, di Cairo, Mesir Cobalt berasal dari keluarga pengusaha sukses yang juga mengelola klub sepak bola Ipswich Town Edge Tidak diketahui secara persis kapan tepatnya Lady Evelyn masuk Islam Lady Evelyn atau Lady Zainab, perempuan Inggris pertama yang naik haji Benih-benih ketertarikan mungkin sudah tertanam ketika ia melakukan perjalanan ke negeri-negeri muslim saat ia kanak-kanak Yang jelas, keyakinan untuk beralih menjadi muslimah tampak jelas setelah liburan di Roma, di mana ia bertemu Paus Ia menulis, ketika Paus tiba-tiba bertanya apakah saya pemeluk katolik, saya kaget dan saya spontan menjawab bahwa saya muslim Ia menjelaskan ia tak tahu mengapa ia memberikan jawaban ini ke Paus Yang jelas, ini seakan menjadi momen untuk makin giat mempelajari Islam Pakar sejarah William Fassi, yang menulis kata pengantar memuar Lady Evelyn mengatakan Seringkali orang tertarik dengan Islam dan akhirnya memeluk Islam karena aspek spiritual dari agama ini Menurut Fassi dibalik perbedaan doktrinal, sebenarnya agama-agama besar punya kesamaan asal Di Timur Tengah, Lady Evelyn, oleh kawan-kawan Arabnya, dikenal dengan nama Lady Zainab Ia punya akses luas dan pernah menulis tentang pengaruh dominan perempuan di budaya muslim Pada usia 65 tahun, ia menunaikan haji ke Mekah Perempuan Inggris pertama yang melakukan ibadah ini Perjalanan dan pengalaman spiritual yang indah Kemudian ia tulis dalam buku yang diberi judul Haji ke Mekah Tak banyak diketahui soal kehidupan Lady Evelyn setelah ia menunaikan haji Ia sempat ke Kenya, namun selain fakta ini Praktis tak banyak terungkap sisi-sisi kehidupan pribadinya Ia meninggal dunia pada 1963 pada usia 95 tahun di Satu Panti Jompo di Infernes dan dimakamkan di Glencairne Estad di Tanah Tinggi, Skotlandia Di surat yang ia tinggalkan, ia antara lain meminta agar dipahat salah satu ayat dari surat An-Nur di Batu Desanya Pahatan ayat Quran dirusak, mungkin oleh orang yang tidak setuju dengan pandangan keislaman Lady Evelyn Dalam memuarnya ia menulis, saya sering ditanya sejak kapan dan mengapa saya memeluk Islam Saya hanya bisa menjawab bahwa saya tak tahu kapan tepatnya kebenaran Islam masuk ke jiwa saya Sepertinya saya ini sudah muslim sejak dulu Itulah tadi kisah mualafnya Lady Zainab atau Lady Evelyn Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!